Halo teman-teman kembali lagi di channel saya kali ini di Chevrolet tracks nih kita mau flashing metik sama ganti oli mesin Hai tadi ganti filter udara udah Oh ini tracknya Om Frankie nih kalau filter udara tadi bautnya positif nih dua udah diangkat tinggal masukin filter udara yang baru kalau yang spin kan pakai bintang ya kalau ini pakai baut positif nih Nah untuk yang woi nih bro kotor banget tuh pakai CDL kok enggak papa pakai CDL ko Oh iya ini oli olinya Om Frankie pakai Aisin ini sediain 12 liter tapi nanti kita lihat butuh berapa sisanya oli mesin bikin pakai GM Tech terus ini nanti dimasukin seratek juga nih dari rikwi moli sama filter olinya GM Oke kita coba Oke sekarang kita mau ganti oli mesin eh nah untuk buat buka baut tutup olinya yang tuh yang kelihatan itu pakai T45 Oke sekarang kita buka baut tutup olinya ya pakai kunci T45 sok T45 itu saya pakai gegang panjang biar enak bukanya enggak terlalu effort Oke setelah agak kendor siapkan wadah di bawah Hai kemudian kita kendorkan setelah hampir mau lepas terus kita tarik tangan kita nah oke ini kita biarkan sampai semua oli keluar ya Nah sekarang kita buka filter oli filter olinya ini pakai sok 24 ya teman-teman nah karena pakai sok 24 terus dikasih gagang extension lurus itu agak susah gitu ya agak mentok mungkin kalau gagalnya ekstensinya enggak terlalu panjang enggak bentuk ke aki mungkin ya Nah ini akhirnya saya pakai eh extension lagi tapi yang fleksibel atasnya fleksibel Hai sok fleksibel gitu jadi kita bisa muter tapi posisinya agak eh kekiri lagi gitu ya Nah itu baru bisa Hai nah ini sorry angle kameranya malah pas ketutupan nama tangan ya Hai Oke kalau udah kebuka Hai eh sedikit kemudian kita pakai tangan bisa kita buka Hai nah enaknya kalau filter olinya begini enggak bleber-bleber kemana-mana ya waktu kita buka Hai filter olinya tadi udah kelihatan kotor banget ya Nah ini setelah dibuka filter olinya nih nah ternyata nih yang ori ada pernya tuh kalau yang ini yang tadi bekasnya ini kayaknya kan punya track nih atau mungkin AC Delco modelnya begini ya kan ini merknya sedih Oke mungkin ini NFL ya Om ya ini yang FL pakai per ya ada pernya begini agak kecewa karena dibilang ori di resmi rupanya kita buka sedelco ini mungkin punya NFL nih nanti kita gantiinnya kita bersih dulu oke oke sekarang nah itu coba teman-teman lihat ya dari sini aja kelihatan dokter banget walinya filter olinya maksudnya oke sekarang kita bersihkan itu cover filter olinya dalamnya di dalamnya kita bersihkan kita lap Hai sebelumnya eh orangnya yang lama kita lepas dulu ya kita pakai oring yang baru-orang yang baru Hai kini kita lepas dulu Hai ke setelah terlepas kita lap Hai cover filter olinya ini Hai letih Hai Oke, setelah dilap bersih dalamnya Sekarang kita pasang O-ring yang baru Oke, kita pasang O-ring yang baru Nah, setelah dipasang, nanti di area luar O-ringnya itu kita kasih oli ya Kita lumasi dengan oli dulu Nah, ini saya pakai Ini sih, Om Franky bawa oli baru tapi yang sisa sebelumnya Saya pakai dikit untuk ngelumasi bagian luar O-ringnya tadi Oke, sekarang kita pasang filternya Nah, posisi yang ada pairnya di dalam sana ya Oke, kita dorong ke dalam sampai bunyi Nah, bunyi klik kayak gitu ya Berarti sudah kencang Oke, habis ini kita pasang ke tempat filter oli di mesin yang tadi Oke Oke, posisinya di situ ya Kita masukkan Oke, setelah pas Kita putar pakai tangan dulu Nah, kalau pakai tangan sudah Sudah kencang Nah, ini masih bisa mutar Oke, kalau sudah pakai tangan tidak bisa mutar Kita pakai kunci shock 24 Itu saya kasih extension Tapi ada adapter fleksibelnya ya Di ujungnya saya Iya Di ujung sana Nah, ini saya pakai torsi Pakai kunci torsi 25 newton Kekuatannya Oke, setelah Kita kencangkan Sudah selesai Kita isi oli yang baru Tapi jangan lupa Baut tab yang di bawah Dikencangkan dulu ya Pakai kunci T45 Oke, jangan lupa loh Nanti olinya Tumpah lagi malah Nah, ini Om Rengki pakai Seratec Jadi, kapasitas aslinya kan ini 4 liter Mesin Ecotec ini 1400 cc ini Tapi ini diisi 3 liter 500 mili 3,5 liter Nanti 300 milinya Dari Seratec Oke, ini kita tuang dulu Olinya Om Rengki pakai GMTEC Nah, ini yang 500 milinya Jadi, 3,5 liter Kemudian kita tuang Seratec-nya nih Lumayan luarganya ini Tapi menurut Om Rengki Di engine Lumayan Apa ya Lumayan sih Mesin jadi lebih Enggak berisiko Gitu ya Ada bedanya Cuma saya belum coba Kapan-kapan Bolehlah saya coba Pakai Seratec Di spin bensin 15 Oke, setelah Seratec-nya Masuk Sudah Kita tutup Penutup Olinya Oke, setelah ini Kita Akan Flashing Olimatic Oke, ini kita Tutup Dipaskan ya Kayak ada 2 kancingnya Kanan-kiri Dipaskan Terus puter Oke, abis ini kita Flashing Olimatic Nah, untuk Flashing Olimatic Teman-teman juga bisa Dari sini sih Bisa juga nih Ini mirip punya spin Jadi ini tinggal dibuka Ini ada clip-nya Oke Nah, terus track ini Mirip juga Spin nih Dia ada Tuh Lubang pengisiannya ada Jadi gampang Terus Yang ini Sudah siapkan Ini mirip spin ya Ada tutupnya Sama persis Oke, sekarang Kita nyalakan Sambil Dituang Ini dikeluarin Sekitar 2 literan Baru kita mulai Tuang ini Ini kapasitasnya Mirip spin 8 liter 100 mili Oke, kita mulai Kita video Dari jauh ya Bentar Nah, prosesnya Kurang lebih Sama dengan Video Link di atas Yang saya Flashing Olimatic DIY Di Chevrolet Spin 1.5 Persis sama Ini Sorry karena Lupa saya record Kamera udah Standby Tapi lupa tak record Jadi prosesnya Mesin dinyalakan Oli Yang lama keluar Kita tuang oli baru Jadi keluar 4 liter Masukin 4 liter Kemudian Kita prepare lagi Mesin dinyalakan lagi Keluar 4 liter Masukin 4 liter Jadi total yang keluar 8 liter Yang udah masuk 8 liter Biar gak kelebihan Biar gak kelebihan Jadi waktu nanti kita buka Oli level Bautnya Itu gak langsung Ngocor Kurang dikit Gak apa-apa Habis itu kita isi lagi Sampai melek Oke Halo teman-teman Ini flashing Matic udah selesai Tadi malah video Dari jauhnya Lupa tak Record lagi Aduh Jadi Ini tadi Banyak dramanya Ternyata Dari yang selang itu Yang keluar itu Dari pipa Bukan yang selang hitam ya Dari pipa Nah Karena pipanya itu Ini tempatnya sempit Jadi kita Tadi Membuat keputusan Kurasnya dari yang ini Nah yang ini Keluarnya itu dari dalam Jadi mirip Kayak Flashing yang video Spin Matic ya Dari dalam Bukan dari pipa ini ya Dari dalam sana Jadi dicolok selang Terus di Flashing Oke Tadi Dua kali muncrat nih Kita gak expect Ternyata dari dalam Karena ini banyak aliran Yang ke Cooler Maticnya sih Jadi Jadi ada Agak bingung tadi Tuh Olinya muncrat Tuh kemana-mana Waduh Oke Habis ini kita nyalain Sampai 80 derajat Kita cek level olinya Oke Oke Sekarang saatnya Kita cek Level olinya Ini posisikan mobil Di tempat yang datar Iya Kemudian tadi Sebelum mesin Dinyalakan Atau dipanaskan Dikendorkan dulu nih Baut oli levelnya Sehingga pas Kita mau ngecek Gampang bukanya Ini kita ngecek Setelah Suhu transmisi Minimal 80 derajat ya Dengan kondisi Mesin masih nyala Idle Di P Oke Jadi kita ngeceknya itu Mesin masih nyala Buka bautnya Buka bautnya setelah Suhu transmisi Masihnya itu Masih bisa ketahan Jangan pakai yang kain Oke ini coba kita buka Nah belum meler kan Kita udah ngisi 8 liter Keluar 8 Masuk 8 Jadi emang kurang dikit nih Nah kemudian ini saya Masukkan sekitar 100 Atau 150 Ya kayaknya Agak kebanyakan Jadi melernya Agak banyak nih Oke abis ini saya Masukkan dari atas ya Ini gak ke video Yang Saya nuang di atas Sebentar Ini saya mulai Duang dari atas Sekitar 100 Atau 150 mili Itu saya tuangnya Oke nah tuh Udah agak meler Nah Kalau udah meler begitu Berarti udah Stop Jangan ditambahin lagi Langsung tutup Baut level olinya Berarti itu udah Pas levelnya Garang dikit Berarti benar Oke Garang 100 mili Setelah itu kita tutup Nah Gunanya sarung tangan itu tadi Ini Waktu kena cairan oli 80 derajat itu Tangan masih Bisa lah Menahan Gara-gara Pake sarung tangan latek Oke setelah itu kita kencangkan Nah bautnya ini Emang Dia tidak masuk Banget ke dalam ya Emang agak keluar Kelihatan dreadnya Bautnya Jadi Kita kencanginnya Kalau udah agak serat Serat Maksudnya Yaudah Jangan terlalu kencang juga Oke setelah ini Jangan lupa di reset TCM nya Seperti video ada di link di atas ya Cara untuk reset TCM nya Setelah reset Jangan lupa ini langsung dibawa jalan Ya 20 sampai 30 menit lah Untuk dia Learning Oke teman-teman Sekian ya Video kita kali ini nih Di Flashing Matic Seproletek Trax Dan ganti oli mesin Oke Sampai jumpa di Video berikutnya Terima kasih Semoga bermanfaat Ini udah Ini recordnya udah Udah aja Biar namanya Thank you